Intro Kau terima janji Allah Bagi kau Yehuda Umat yang berdoa Memuji dan menyembah Inilah saat yang di nanti Inilah saat yang di hati Dengan alat yang digenali Digenalian benua yang terjadi Melanda Ayo nyanyikan Kau terima janji Allah Bagi kau Yehuda Umat yang berdoa Ini saya dan saudara Memuji dan menyembah Inilah saat ini Amin Tiga Nabi Kulihat penua yang terjadi Melanda Yang bersuka cinta Yang bersuka cinta Yang bersuka cinta Tuhan memberiku Tidak suka cinta Melimpa Minyak yang baru Dicurakan Haleluya Kulihat penua yang bersorak Mana sorak-sorak Kelas MPI Come on Ku terima janji Allah Ku terima janji Allah Kulihat penua yang terjadi Memuji dan menyembah Memuji dan menyembah Memuji dan menyembah Haleluya Baik Bawasannya untuk selama-lamanya Kasih sentianya Katakan amin Katakan amin Katakan amin Sama-sama Ku terima janji Allah Bagi kau Yehuda Umat yang berdoa Memuji dan menyembah Inilah saat ini Amin Firman alat Terima janji Allah Terima janji Allah Haleluya Yang melanda seluruh bumi Tuhan memberiku Kegiara Asal Suka cinta Melimpa Lirat yang baru Dicurakan Haleluya Haleluya Kegiara Tuhan memberiku Kegi tangan Dan suka cinta Melimpa Haleluya Dicurakan Haleluya Kegi tangan Dia sore ini Saya percaya Suka cintanya Bisa berasa Berlimpah-limpahnya Saudara Ayo sama-sama Bergandengan tangan Jangan ada yang terputus Kiri kanan Ayo bergandengan tangan Kita mau menari Bersama-sama Katakan amin Katakan amin Setelah bergandengan tangan Diangkat tinggi-tinggi Come on Come on Keluarga besar MPI Tuhan memberiku Tuhan memberiku Tuhan memberiku Amin Dan suka cinta Melimpa Dicurakan Haleluya Sambil bersuka cinta Haleluya Sing it long Sekali lagi Tuhan memberiku Kegi tangan Hei Suka cinta Melimpa 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 Dicurakan Haleluya Ku bersoran Haleluya Haleluya Ku bersoran Haleluya Haleluya Ku bersoran Silahkan Pak Sastra Haleluya Haleluya Selamat sore Para Pendoa-pendoa Yang Diberi kuasa Dipenuhi Oleh roh kudus Malam hari ini Sore hari ini Sore yang berbahagia Sore perjumpaan Dengan Tuhan Yesus Yang sakit Semuh Nanti ya Yang terbeban berat Dilepaskan Yang terbelemu Dibebaskan Yang membutuhkan Pertolongan Tuhan Tuhan berkaryarmu Cisat Masih ada Sebelum Saya akan Nyampaikan Pokok doa Nanti Pokok doa ini Nanti Diteruskan oleh Pak Real ya Saya dah kasih kemarin Yaitu dari Kolosor 2 Kolosor 2 Ayat 18 Dan seterusnya Hubungan antara Anggota-anggota Rumah tanggal Sebelumnya silahkan Bu Yuni Berdoa Nanti saya bacakan Belakang Mari kita Sabu dalam doa Terima kasih Tuhan Atas Kelebihan Kasih karuniamu Yang engkau Limpahkan kepada Kami semuanya Tuhan Bukan karena Kuasa kami Tuhan Tapi semua Kasihanmu Yang engkau Limpahkan kepada Kami Tuhan Hingga kita bisa Berkumpul pada Sore hari ini Untuk memuji Dan muliakan Namamu Engkau berkarya Tuhan Engkau berkarya Kami memuji Dan memilihkan Namamu Kau Allah Yang ajaib Penuh Kami semuanya Tuhan Yang ada di Sunitin ini Tuhan Agar engkau Berkarya Sepenuhnya Tuhan Engkau berkarya Ya Yesus Untuk kami Semua Anak-anakmu Agar kami Semua dilepaskan Dari segala Sakit Panyakit Dari segala Marah bahaya Dari segala Kuasa setan Dan kuasa Kepalapan Tuhan Alaku yang Baik Ya Yesus Kristus Berkaryilah Selama-lamanya Berkati Tuhan Ibadah Sore hari ini Tuhan Dari awal Pertengahan Hingga selesainya Tolak segala Tolak segala puasa Setan Tolak segala puasa Kegelapan Tuhan Berkati kami Semuanya Buka internetnya Wifi Dan semua Peralatan Tuhan Engkau berkati Agar semua Berjalan dengan Baik tanpa Halangan Apapun juga Terima kasih Tuhan Biar Engkau yang Beracara Kami memuji Dan menyembah Mu Di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Maiknya dibuka Pak Sasa Maik dibuka dulu Lupa Biasa mail Ya Dari klose 2 Ayat yang 18 Ya Saya kepajakan Di depannya Beberapa ayat Silah bisa Kanditeruskan Ini gampang Ini gampang Ini gampang Sari Ini ngerti bahkan 18 Hai istri-istri Tunduklah Kepada suamimu Sebagaimana Seharusnya Di dalam Tuhan Ayat 19 Hai suami-suami Kasihilah Istrimu Dan janganlah Beraku Kasar Terhadap dia Oh Saya kencang Kepasar Hai Anak-anak Taatilah Orangtuamu Dan Kulose 2 Kulose 3 Kulose 2 Kulose 3 Kulose 3 Oke Saya teruskan Ayat yang 20 Kulose 3 Hai Hai anak-anak Taatilah Orangtuamu Dalam segala hal Karena itulah Yang ilah Di dalam Tuhan Silahkan Diteruskan Dan selanjutnya Silahkan Saya baca itu aja Silahkan Puji Tuhan Silahkan Ril Ril Silahkan Oke Ini dulu Silahkan Sebelum kita Renungkan bersama-sama Ayat ini Firman Tuhan ini Dalam Kulose 3 Ayat 18 19 Dan seterusnya Saya akan Membawakan sebuah lagu Yang berjudul Tertindi dengan Beban Berat Tertinggi dengan Beban Berat Dosa dunia Menjerat Lalu Ku datang Pada Yesus Dia rubah Seluruh hidupku Yesus Jaman Selat Hidupku Dan Beri Damai Di hatiku Semua Telah berubah Dan Aku Tau Yesus Jaman Ku Jadi Baru Tertinggi Dengan Beban Berat Berat Dosa Dunia Menjerat Lalu Ku datang Pada Yesus Dia Dia Robah Seluruh Hidupku Yesus Jaman Senat Hidupku Dan Beri Dan Beri Damai Di hatiku Semua Telah Berubah Dan Aku Tau Yesus Jaman Ku Jadi Semua Jaman Ku Jadi Telah Berubah Dan Aku Tau Yesus Jaman Ku Jadi Semua Bu Jadi Sebagaimana Kita Dengar tadi Pembacaan Dari Kolose 3 Ayat 18 Dimana Di Memberi Judul Hubungan Hubungan Antara Anggota Rumah Tangga Jadi Disitu Ada Istri Tentunya Ada Suami Dan Anak Anak Kalau Anak Anak Tentunya Sudah Kawin Ada Cucu Begitu Maksudnya Jadi Bapak Ibu Dalam Pembacaan Ayat Ke 18 Tadi Yaitu Hai Istri Istri Tunduklah Kepada Suamimu Sebagaimana Seharusnya Di Dalam Tuhan Jadi Dalam Kalimat Tunduklah Itu Tidak Mengatakan Bahwa Tunduk Seperti Abri Angkatan Bersenjata TNI Polri Jadi Kita Harus Tunduk Menunduk Menghormati Setara Militer Begitu Jadi Tunduk Disini Maksudnya Kita Pahtuh Atau Saling Mengerti Dengan Suami Kita Tentunya Jadi Rendah hatilah Kepada Suami Karena Suami Juga Menurut Ayat 19 Disini Kasihilah Istrimu Dan Janganlah Berlaku Kasar Tentunya Sebagai Suami Kita Saling Mengasihi Bersama Istri Sebagaimana Yang Sudah Kita Janjikan Dalam Pada Waktu Kita Diteguhkan Di dalam Pernikahan Yang kudus Tentunya Kita Sudah Berjanji Waktu Pertama Kita Di Gereja Atau Di PS Tentunya Kita Berjanji Bahwa Kita Suami Istri Saling Mengasihi Sampai Kita Dipanggil Maut Memanggil Kita Jadi Kita Nanti Pada Saatnya Kita Berpisah Atau Kita Tidak Bersama Lagi Kita Nanti Itu Berlaku Pada Waktu Kita Mati Atau Kita Dipanggil Tuhan Saudara-saudara Yang kekasih Tentunya Antara Suami Dan Istri Ini Harus Mengendalakan Tuhan Supaya Rumah Tangga Kita Ini Utuh Sejahtera Dan Sukacita Jadi Kita Harus Mengendalakan Tuhan Di Dalam Kita Berumah Tangga Itulah Intinya Di Dalam Kita Berumah Tangga Memang Banyak Rumah Tangga Saat Ini Retak Atau Ada Yang Cerai Akibat Akibat Ketidak Cocokan Akibat Perbuatan-perbuatan Dari Suami Atau Istri Yang Melanggar Akan Kehendak Tuhan Seperti Ada Istri Lain Ada Suami Lain Sehingga Ketidak Cocokan Ini Terjadi Di dalam Satu keluarga Sehingga Akhirnya Salah Satu Memutuskan Untuk Cerai Berpisah Nah Ini Sebagai Keluarga Kristen Tentunya Kita Tidak Mengingini Hal Itu Jadi Kita Tidak Jauhkan Dari Hal-hal Yang Seperti Itu Mungkin Kita Lihat Di Televisi Di media Sosial Kita Dengar-dengar Paling Banyak Itu Para Anak Muda Atau Keluarga Muda Yang Hanya Bermain-bermain Tentang Perkawinan Jadi Kawin Cerai Yang Kita Selalu Dengar Khususnya Para Artis Karena Mereka Pasti Tidak Mengandalkan Tuhan Jadi Hanya Mengandalkan Kecantikan Kemewahan Kekayaan Itu Yang Kadang-kadang Sehingga Membuat Keluarganya Berantakan Bapak Ibu Saudara-saudara Tentunya Kita Harus Berdasarkan Penungguan Kita Waktu Di Gereja Sebagai Suami Istri Kita Pada Penungguan Itu Sudah Berjanji Seperti Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Maut Yang Akan Memisahkan Kita Jadi Kita Harus Saling Sayang Menyayangi Mengasihi Dan Mencintai Apalagi Kalau kita Sudah Punya Anak Tentunya Kita Harus Mendidik Anak-anak Kita Seperti Apa yang Dikatakan Di dalam Ayat Ke 20 Anak-anak 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 Juga Harus Mentaati Orang Tuanya Karena Itulah Yang Indah Di Dalam Tuhan Jadi Tentunya Anak-anak Juga Harus Taat Kepada Orang Tua Yang Kita Ajarkan Kepada Mereka Semenjak Mereka Kecil Kita Harus Didik Mereka Dengan Baik Tentunya Kalau kita Sebagai Orang Kristen Kita Didik Mereka Dengan Harus Tau Berdoa Baik Itu Doa Bangun Tidur Makan Maupun Melakukan Kegiatan Kegiatan Itu Mulai Dari Kecil Sama Dengan Saya Saya Waktu Anak-anak Saya Selalu Saya Ajarkan Mereka Berdoa Sebelum Bangun Tidur Makan Dan Kesekolah Sampai Cucu Cucu Saya Ini Yang Saya Selalu Ajarkan Walaupun Yang Yang Mendidik Dia Atau Asuh Asuhnya Tentu Anak Saya Memberi Asuhan Kepada Pembantu Rumah tangga PRT Tapi Begitulah Kita Harus Awasi Terus Walaupun Ada PRT Di Rumah Agar Anak-anak Kita Ini Menjadi Anak-anak Yang Takut Tuhan Pada Akhirnya Sehingga Pada Waktu Dia Dewasa Dia Andalkan Tuhan Terus Dan Kita Didik Dia Sampai Dia Dika Juga Sehingga Mereka Bagi Anak-anak Tentu Pilihannya Adalah Seorang Istri Yang Seiman Jangan Sampai Mereka Cari Istri Yang Tidak Seiman Pasti Terjadi Lagi Bentrok Terjadi Lagi Kesalahpahaman Nah Pasti Akhirnya Akan Cerai Itulah Yang Tidak Diinginkan Tuhan Karena Perceraian Itu Hanyalah Hak Tuhan Apa Maksudnya Pemisahan Itu Halalah Hak Tuhan Jadi Kami Sebagai Orang Tua Atau Bapak Ibu Mulai Dari Anak Anak Kecil Itu Kita Harus Arahkan Kehidupan Mereka Agar Mereka Selalu Takut Tuhan Sehingga Mereka Nanti Dewasa Atau Menuju Rumah Tangga Mereka Akan Terus Mengandalkan Tuhan Terus Bersaksi Dan Terus Selalu Berdoa Di Dalam Kehidupan Mereka Selanjutnya Mungkin Demikian Bapak Ibu Yang Saya Bisa Renungkan Sore Ini Dan Terima kasih Asas Kesempatan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Firmannya Yang Hidup Ini Haleluya Amin Di Tuhan Thank Thank you Thank you Buat Sharingnya Thank you Dan besok Nanti Pak Surya Pak Surya Pak Surya Nanti Kasih yang gampang Nanti besok Ya Kita Kita Disini Kita Dilatih Supaya Kita Bisa Bertemu Bersama Oke Selamat sore Ibu Diana Sudah Bergabung Dengan Kita Dan Ya Mungkin Teman-teman Mau Kasih Respon Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Ariel Silahkan Silahkan Ya Silahkan Yang mau Memberikan Respon Ya Memberi Tambahan Saya sambil Mobile Ya Oke Thank you Bu Diana Ya Silahkan Ibu Lydia Atau Ibu Tina Atau Ibu Ibu Yuni Ibu Jenny Silahkan Bebas kita Semua Disini Silahkan Siapa yang Mau mulai Dulu Bisa Dibuka Micnya Ya Ibu 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 Jenny Silahkan Mau Nyampaikan Sedikit Apa Respon Kepada Ariel Ya Terima kasih Memang Betul Kita harus Didik Anak kita Di dalam Tuhan Karena Di luar Tuhan Kita Nggak ada Apa-apanya Saya Setuju Banget Dengan Yang Real Bicarakan Tadi Kita Harus Didik Dia Dari Masih Kecil Saya Bawa Ke Gereja Dia Dari Pagi Jadi Nggak Boleh Sekarang Saya Lihat Anak-anak Didik Dia Makan Di Gereja Saya Bingung Saya Dari Masih Kecil Anak Saya Bangun Pagi-pagi Saya Kasih Makan Cepat-cepat Saya Masak Cepat-cepat Jadi Saya Di Gereja Saya Kaga Kasih Anak Saya Minum Susu Juga Nggak Boleh Makan Apalagi Nggak Boleh Jadi Saya Didik Dia Makan Itu Di rumah Di Gereja Untuk Tempat Ibadah Saya Lati Juga Dia Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Karena Di luar Kalau Kita Tidak Didik Dia Di dalam Pekerjaan Tuhan Mudah Keluar Tidak Di situ Sampai Sekarang Saya Bersyukur Berterima Kasih Anak Anak Semua Masih Melayani Pekerjaan Tuhan Saya Bersyukur Berterima Kasih Saya Juga Sebagai Anak Kepada Orang Tua Saya Saya Selalu Tunduk Sebetulnya Kadang-kadang Saya Nggak Setuju Dengan Apa Yang Ibu Saya Papa Saya Lakukan Keras Banget Tapi Saya Harus Tunduk Akan Orang Tua Saya Bagaimanapun Keadaannya Saya Tidak Mau Berdebat Kepada Orang Tua Saya Dan Saya Merasakan Betul-betul Sampai Saya Tua Pun Saya Jaga Hubungan Saya Saya Tidak Mau Marah-marah Sama Orang Tua Di situ Saudara Dari Saya Masih Kecil Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Menentang Orang Tua Saya Terima Kasih Tuhan Memberkati Allah Dari Ibu Yuni Silahkan Kita Mau Dengar Komentarnya Ibu Yuni Mana Ada Ibu Yuni Sastra Ibu Yuni Sastra Ini Hubungan Antara Anggota Rumah Tangga Bagus Sekali Pak Istri 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 Tunduklah Kepada Suamimu Sebagaimana Seharusnya Di dalam Tuhan Ya Memang Istri Memang Harus Tunduk Memang Tunduk Itu Bukan Kita harus Nyembah Nyembah Enggak Tapi Disinilah Kita Ini Tau Tempatnya Bagaimana Kalau Suami Marah Kita Jangan Ikutan Marah Misalnya Itu Nanti Akan Jadi Kaya Kompor Meledak Jadi Kita Harus Mengerti Tunduk Tunduk Yang Bagaimana Tunduk Yang Menghormati Jadi Kalau Di Depan Orang Jangan Kita Yang Menyerocos Padahal Ada Suami Maksudnya Itu Kita Bahwa Tunduk Itu Bukan Berarti Kita Takluk Menyerah Tidak Mau Berbuat Apa Apa Maksudnya Bukan Kita Menghormati Suami Kasih Istrimu Dan Jangan Berkala Ku Kasar Kepadanya Kadang Kadang Namanya Suami Kalau Sama Istri Itu Seringnya Itu Tanpa Sadar Ngomongnya Ketus Padahal Kita Sudah Ngomong Iya Pak Anak Ati Orang Tuamu Hei Bapak Bapak Jangan Sakiti Hatian Memang Benar Jadi Terhadap Anak Pun Bukan Hanya Bapak Ibu Juga Terhadap Anak Kita Jangan Sampai Kita Menyakiti Jadi Kalaupun Kita Ngasih Tahu Kita Harus Tahunya Ngasih Nya Tuh Secara Apa Yang Baik Kalau Saya Sama Anak Saya Saya Jadi Teman Jadi Kita Turhat Turhat Terhadapan Jadi Bagus Pak Ril Tadi Ngomong Bahwa Kita Ini Sebagai Anggota Keluarga Memang Harus Kita Selalu Kesatu Dan Juga Saya Tadi Bujan Bilang Kalau Terhadap Orang Tuanya Tuh Tidak Pernah Membatas Saya Sendir Juga Tapi Saya Tukan Abri Jadi Kalau Ngomong Ayah A B Jadi Kita Ini Sebagai Anak Saya Sampai Biar Kaya Apa Saya Tidak Pernah Membantah Pokoknya Apa Kata Orang Tua Iya Dan Saya Tidak Akan Berani Apa Ya Ngomong Yang Apalagi Ngomong Kasar Menjawab Pun Sampai Dalam Tua Kayak Gini Sampai Orang Tua Saya Meninggal Marah Kayak Apa Itu Orang Tua Saya Saya Hanya Paling Menangis Diam Nanti Se Beberapa Hari Kemudian Baru Saya Akan Jelaskan Permasalahannya Kenapa Kenapa Karena Saya Ini Kan Dari Keluarga Besar Saya Paling Besar Biasalah Namanya Dalam Keluarga Saudara Ada Yang Jadi Kompor Adik Adik Jadi Kompor Ngomong Sama Orang Tua Begini Nanti Orang Tua Marah Sama Kita Tapi Saya Sama Sekali Saya Sama Pak Sastra Tuh 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 Marah Marah Sama Orang Tua Saya Biar Dimarahi Biar Dimarahi Apa Padahal Kita Tidak Melakukan Itu Hanya Cerita Gosipnya Dari Saudara Saudara Yang Lain Tanpa Ditanya Sama Saya Langsung Marah Tapi Saya Tidak Pernah Menjawab Tidak Pernah Sampai Saya Marah Saya Tetap Saya Dateng Lagi Saya Cium Lagi Saya Sujud Lagi Itu Saya Sama Orang Saya Jadi Saya Contoh Anak Saya Ini Loh Aku Sama Pape Mamiku Kayak Begini Ini Anak Saya Juga Mengerti Basis Tapi Hal Begitu Kita Sebagai Anak Bener Jangan Sampai Membantah Ke Orang Tua Saya Kira Itu Saja Pak Jeni Terima kasih Tuhan Berkati Jadi Yang Saya Garis Bawahin Dari Bu Yuni Dan Bu Jeni Bagaimana Kita Menghormati Orang Tua Kita Selain Istri Dan Anak Menghormati Orang Tua Itu Luar Biasa Karena Firman Tua Diatur Di Dalam Kesepuluh Itu Hal Yang Luar Biasa Menurut Saya Dan Itu Yang Saya Lakukan Bu Yuni Walaupun Ayah Saya Menyakiti Kita Tapi Tidak Ada Perkataan Kasar Yang Saya Ucapkan Kepada Papi Saya Saya Hanya Berdoa Dan Puji Tuhan Ini Yang Menjadi Contoh Di Rumah Tangga Dan Ini Saya Terapkan Di Rumah Tangga Saya Sejak Kecil Sejak Kecil Anak Anak Saya Saya Sudah Latih Bagaimana Mereka Harus Menghormati Orang Tua Apalagi Waktu Masih Kecil Anak Anak Karena Mungkin Papanya Dia Agak Takut Segen Maminya Dia Anggap Demah Dia Sering Mungkin Dia Bantah Kita Harus Menunjukkan Bahwa Kita Dengan Istri Ini Sehati Dan Waktu Dia Marah Sama Mama Istrinya Apakah Maminya Itu Saya Pasti Tegur Melihat Jadi Anak Anak Bisa Melihat Bagaimana Persatuan Hati Ayah Dan Ibu Mendidik Anak Ini Penting Sekali Jangan Sampai Ayah Dan Ibu Berbeda Dalam Mendidik Sehingga Itu Akan Menjadikan Anak Bingung Dan Itu Yang saya Contohin Ke Anak Anak Sampai Saya Bersyukur Kalau Kemana Mana Kita Masuk Gerija Bisa Sama Sama Anak Anak Saya Nggak Harus Waktu Masih Mereka Selalu Pergi Hari Minggu Bersama Sama Dengan Saya Tanpa Saya Disuruh Mereka Ikut Ke Gereja Puji Tuhan Ini Dalam Hal Mendidik Anak Dan Yang Luar Biasa Sampai Saat Ini Saya Mendidik Anak Kalau Pergi Kemana Mana Kita Selalu Berdoa Bahkan Setiap Hari Anak Anak Saya Yang Sudah Besar In Pahal Sudah Monika Itu Minta Berkat Sama Luar Biasa Sekali Bagaimana Kalau Kita Sebagai Imam Sebagai Kepala Rumah Tangga Itu Memberikan Contoh Sampai Satu Saat Saya Buka Dairi Catatanda Anak Anak Saya Itu Saya Iseng Buka Dan Mereka Dalam Tulisan Itu Begitu Waktu Saya Baca Saya Nangis Mereka Bangga Sama Papa Semu Mereka Melihat Figur Papa Dan Sebelang Wah Tuhan Bagaimana Ternyata Anak Memotret Keadaan Kita Sebagai Suami Istri Dan Anak Anak Itu Yang Dikatakan Oleh Bu Yuni Kita Dengan Anak Suga Seperti Sahabat Jadi Mereka Ada Masalah Problem Mereka Curhat Curhat Ke Saya Soal Pacaran Mereka Curhat Jadi Inilah Kuncinya Kalau Kita Mau Mengalami Keluarga Keluarga Yang Berbahagia Karena Saya Bilang Kalau Keluarga Ini Susah Gampang Dimana Sebetulnya Kita Bisa Menghadirkan Hadirat Tuhan Menghadirkan Suasana Surga Dan Saya Sangat Bersyukur Di dalam Rumah Tangga Ini Kita Anak Anak Diberikan Suatu Bisa Bertumbuh Dengan Baik Dan Sampai Saat Ini Itu Yang Saya Tanam Mereka Menghormatilah Orang Tuamu Karena Kalau Kita Menghormati Orang Tua Berkat Berkatnya Itu Akan Sampai Saat Ini Saya Masih Merawat Ibu Mertua Padahal Apa Namanya Sedara Dan Istri Saya Ada Sembilan Bersudara Itu Anak Saya Memang Istri Saya Perempuan Satu Satunya Tapi Dia Mau Tinggal Dengan Saya Saya Merawat Usia 96 Tahun Saya Urus Dia Saya Atur Saya Masakin Dia Kemudian Bahkan Saat Ini Yang Cuci Baju Saya Baju Baju Mertua Saya Cuciin Baju Karena Dia mungkin Udah tua Udah Mungkin Bisa Kita Sebagai Anggota Keluarga Sebagai Imam Sebagai Kepala Rumah Tangga Harus Memberikan Contoh Yang Baik Dalam Rumah Tangga Itu Mungkin Yang Saya Bisa Sampaikan Mungkin Yang lain Silahkan Ibu Tina Mau Menanggapi Sharing yang Luar Biasa Kalau Bicara Tentang Keluarga Oke Ibu Tina Silahkan Kalau Saya Lihat Memang Anak-anak Saya Puji Tuhan Bukan Karena Bisa Kuat Saya Tapi Saya Hanya Kami Berdua Hanya Terapkan Kepada Mereka Untuk Takut Sama Tuhan Saya Selalu Mengatakan Saya Bisa Lihat Dia Sejauh Mata Saya Bisa Lihat Tetapi Tuhan Tidak Pernah Tidak Melihat Mereka Jadi Mereka Itu Memang Dari Kecil Anak-anak Saya Takut Sekali Tuhan Taat Sekali Dan Mereka Juga Menjadi Anak-anak Baik Sampai Waktu Remaja Pun Mereka Kalau Pacaran Kalau Mau Naksir Itu Cewek Anak-anak Saya Cowok Dia Dia Akan Bilang Dulu Mas Saya Saya Senang Sama Perempuan Teman Saya Begini Besok Saya Akan Ajak Untuk Ketemu Mama Kalau Mama Oke Saya Oke Tapi Kalau Enggak Saya Enggak Sampai Begitu Dua-duanya Pun Begitu Yang Satu Kan Jauh Ada Di Singapura Waktu Itu Dia Ada Naksil Juga Temannya Sama-sama Orang Di Singapura Begitu Tapi Itu Anak Besok Ini Temanku Ini Akan Bicara Mama Mama Terus Perhatikan Ngomong Tanya Apa Dengan Dia Oke Nah Besokannya Dia Bicara Saya Kalau Saya Bilang Oke lah Dia Boleh Langsung Jadi Gitu Ya Memang Puji Tuhan Tuhan Yang Begitu Baik Bukan Karena Bisa Dan Kuat Kami Benar-benar Tapi Tuhan Yang Menolong Sehingga Anak-anak Saya Menjadi Anak-anak Yang Luar Biasa Yang Baik Baik Semuanya Dan Kalau Saya Melihat Entah Dari Agama Apa Saya Banyak Teman-teman Dari Bahkan Langganan-langganan Saya Semuanya Bukan Orang Kristen Tapi Kalau Rumah Tangganya Baik Suami Istri Baik Taat Sama Tuhan Meskipun Agama Mereka Apapun Anak-anak Itu Ih Rumah Tangganya Itu Baik Semuanya Apanya Usahanya Juga Berhasil Mereka Mereka Semua Jadi Memang Kunci Utama Di dalam Rumah Tangga Adalah Suami Istri Harus Sehati Takut Sama Tuhan Didik Anak-anak Taat Sama Tuhan Saya Lihat Itulah Kuncinya Jadi Kalau Kita Terapin Itu Semuanya Baik Semuanya Puji Tuhan Gak Ada Yang Keluar Dari Kebenaran Firman Semuanya Baik Tuhan Yang Memimpin Dan Menolong Ada Roh Kudus Yang Memimpin Kita Semua Anak-anak Yang Hidupnya Berharap Berama Tuhan Cuman Itu aja Ini mungkin Pak Surya Mau nambahin Pak Surya Silahkan Pak Surya Sebagai Kepengar Makannya Sebagai Suami Ya betul Yang Yang Banyak Dikatakan Ibu Yuni Ibu Yeni Istri Saya Juga Emang Begitu Jadi Semua Sumbernya Dari Orang Tua Jadi Orang Tuanya Gimana Cara Mendidiknya Mungkin Dari Kecil Sudah Dibawa Ke Sekolah Minggu Jadi Ada Ada Petunjuk Dari Ibu Sekolah Minggunya Terus Dari Sekolah Dari Orang Tuanya Juga Jadi Semuanya Merupakan Satu Lingkaran Untuk Pendidikan Jasmani Rohaninya Juga Jadi Kalau Memang Udah Udah Menurut Ya Pasti Semuanya Diberikatin Tuhan Dan Lancar Jadi Emang Pada Saat Orang Tua Sekarang Tidak Main Rotan Kalau Dulu Kan Kita Dirotan Sama Orang Tua Kita Kalau Ada Ada Salah Sedikit Dirotan Gitu Tapi Jam Sekarang Kan Enggak Cuman Beda Pendidikannya Juga Jadi Itu Saja Gitu Pak Dulu Saya Waktu Kecil Mama Saya Bapak Saya Memang Orang Kristen Dari Kecil Saya Didiri Dengan Penuh Kasih Yang Gak Pernah Dipukul Sama Orang Tua Sama Mami Apalagi Sama Papi Mereka Mengasihi Kita Dengan Kasih Kalau Pak Surya Mamahnya Itu Gak Pernah Pukul Karena Ya Baik Tapi Papahnya Itu Juga Baik Cuman Mendidik Itu Dengan Rotan Kalau Salah Dirotan Anaknya Saya Gak Pernah Rotan Sekalipun Saya Laki-laki Sekalipun Anak Laki Namanya Juga Tapi Saya Gak Pernah Pukulin Dia Pukul Belum Pernah Saya Pukul Bapaknya Juga Pasuri Belum Pernah Pukul Anak-anaknya Gitu Kami Didik Dengan Dengan Kasih Saya Juga Didik Dulu Dengan Kasih Sama Papi Mami Saya Sehingga Kita Semuanya Akur Sekarang Udah Tua-tua Bahkan Cici saya Udah Dipanggil Pulang Semuanya Akur Berlima Dengan Penuh Kasih Ada Dalam Kesatuan Karena Kita Ngeliat Dulu Papi Mami Ya Begitu Akur Hidupnya Baik Mendidik Kita Baik Sekarang Kita Udah Tua-tua Udah Gede Udah Lima Bersaudara Saya Semuanya Akur Semuanya Baik Semuanya Cinta Kasih Semuanya Waktu Ini Kita Saling Dukung Saling Doa Saling Mengasihi Begitu Aja Emang Konjinya Itu Satu-satunya Takut Sama Tuhan Begitu Aja Pak Satu Hal Sebagai Orang Tua Yang Ini Saya Terapkan Kalau Kita Orang Tua Bukan Berarti Kita Orang Tua Selalu Benar Kita Pernah Berbuat Salah Jangan Segan Untuk Meminta Maaf Sama Anak Itu Yang Saya Lakukan Kadang-kadang Emosi Kemudian Ternyata Kalau Saya Kemudian Saya Ini Bahwa Ternyata Itu Salah Saya Minta Maaf Sama Dia Saya Minta Maaf Tolong Papi Minta Maaf Tadi Papi Salah Jadi Memang Kuncinya Adalah Kita Jangan Menganggap Kita Sebagai Kepala Sebagai Bapak Itu Paling Merasa Paling Betul Jadi Kita Harus Juga Meminta Maaf Kepada Anak Kalau Kita Berbuat Salah Jadi Perlu Kerendahan Hati Demikian Juga Para Meminta Maaf Sama Istri Jadi Kadang-kadang Suami Merasa Gengsi Wah Aku Minta Maaf Sama Istri Kayaknya Gengsi Itu Dulu Saya Awal Waktu Berumah Tangga Saya Gengsi Untuk Minta Maaf Sama Istri Tapi Setelah Ini Saya Dilatih Saya Sekarang Banyak Kalau Ini Saya Saya Minta Maaf Sama Istri Dalam Hal Apapun Juga Sekecil Apapun Inilah Kuncinya Oke Kita Dengarkan Ibu Lydia Silahkan Ibu Lydia Silahkan Ibu Lydia Suaranya Dgediin Bikin Kalau Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Kristus Yesus Dengar Ya Saya Ya Sama Juga Seperti Ibu Tina Padani Bunda Yuni Bunda Yen Itu Saya Dari Kecil Sudah Menerapkan Memang Firman Tuhan Jadi Kita Bersandar Berdasarkan Alkitab Dan Anak Saya Dari Kecil Sudah Saya Ajarkan Juga Itu Harus Ke Gereja Akhirnya Ya Saya Menerapkan Juga Kasih Itu Harus Dahulu Juga Demikian Dan Saya Menerapkan Juga Kek Pada Anak Saya Itu Mengenai Kasih Di Dalam Keluarga Bahwa Saya Punya Anak Dua Jadi Kakak Adik Itu Harus Saling Mengasihi Walaupun Ada Slek Sedikit Akhirnya Minta Ampun Minta Maaf Akhirnya Kembali Lagi Jadi Jangan Sampai Sore Jadi Saat Itu Harus Selesaikan Nah Itu Yang Saya Sejarkan Kepada Anak Anak Saya Puji Tuhan Anak Anak Saya Dan Menantu Saya Bahagia Bersama Tuhan Yesus Itu Mereka Selalu Mau Pergi Berdoa Makan Berdoa Malam Malam Juga Berdoa Puji Nama Tuhan Ya Seperti Saya Dengan Menantu Saya Juga Baik Tidak Ada Batas Bahwa Itu Menantu Tidak Jadi Dia Menghargai Saya Orang Tuh Dan Saya Menghargai Menantu Saya Saling Mengasih Makanya Kami Kalau Ada Apa Selalu Bareng Berdiskusi Itu Terima kasih Dalam Kristus Yesus Kita Tetap Harus Mengandalkan Tuhan Itulah Namanya Keluarga Karena Kalau Kita Tidak Tidak Mengandalkan Tuhan Ya Pasti Berantakan Itu Sudah Pasti Baik Pekerjaan Anak Anak Itu Pasti Berantakan Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang Diajarkan Di Alkitab Terima Kasih Tuhan Terima kasih Ibu Lydia Ya Ini Sekiranya Yang Kita Tunggu Dari Pak Haryadi Bagaimana Pak Haryadi Pak Haryadi Ya 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 Selamat Sore Surah Sekalian Terima kasih Dalam Tuhan Ya Saya Kan Sebagai Orang tua Ya Kita Juga Harus Mendidik Anak Anak Untuk Takut Tuhan Yang Tadi Dikasih Di Beritakan oleh Istri saya Bahwa Kami Mengajak Mengajak Anak Anak Itu Ke gereja Bareng Bareng Itu Kalau Masih Kecil Masih Bisa Ya Tapi Dan Juga Diajar Untuk Melayani Melayani Kerjaan Tuhan Melayani Tuhan Misalnya Jadi Apa Pemain Musik WL Singer Yang Apa Yang Apa Dulu Namanya Apa Yang Menyiarkan Ini Worship Leader Worship Leader Sekarang Ya Gitu Ya Dan Sekarang Tapi Setelah Dia Mereka Mereka Menikah Dan Ini Yang pacaran Juga Kalau Pacarannya Memang Saya Lihat Ini Kadang-kadang Kita juga Mesti Bilangin Ini Ini Kira-kira Keliatannya Kalau Nggak Cocok Sama Kamu Tapi Kalau Mereka Suka Mau Maksa Juga Ini Nanti 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 Kamu Bisa Ini Sendiri Nanti Kalau Lihat Lihat Kan Orang Menikah Itu Kan Dua Karakter Yang Berbeda Maksudnya Saling Melengkapi Bukannya Saling Mau cari Yang Sama Nggak Ada Yang Sama Saudara Kembar Sama Sifat Sifatnya Jadi Ya Sudah Kita Mesti Belajar Menyesuaikan Diri Itu Yang Penting Ya Memang Kalau Anak Laki Saya Yang Lamar Untuk Istrinya Jadi Untuk Wanita Yang Menjadi Istrinya Tapi Kalau Anak Sayang Perempuan Mereka Minta Kepada Kami Itu Aturannya Begitu Jadi Semuanya Ini Kalau Saya Perhatikan Itu Memang Kita Harus Yang Penting Lagi Tadi Harus Seiman Ini Jangan Salah Jangan Sampai Jangan Bilang Saya Nggak Seiman Nggak Apa-apa Nanti Dia Nanti Dia Akan Saya Bawa Ke Kristen Nggak Bisa Saudara Jangan Itu Nggak Bakal Bisa Kalau Begitu Jadi Jangan Bilang Lebih Baik Yang Seiman Jadi Nggak 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 Itu Ya Benar Nggak Repot Jadi Apa yang Kita Terapkan Sesuai dengan Ajaran Alkitab Itu Harus Bisa Dilaksanakan Kepada Mereka Itu Saja Yang Saya Daringkan Kita Dengar Dari Sebetulnya Dari Keluarga Muda Masih muda Dita Walaupun Sudah Ditinggal Oleh Suaminya Pak Brother Tinus Silahkan Sis Dita Untuk Sharing Silahkan Dibuka Dita Berbagi Pengalaman Apa Pak Dita Baru Mulai Berjalan Belum Banyak Pengalaman Dita Kan Baru Sepuluh Tahun Jadi Belum 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 Kayak Padani Belum Kayak Bu Ini Coba Kamu Sebutkan Sat-sat Indah Bersama Brotinus Apa Yang Kamu Dapat Dari Brotinus Sat-sat Indah Setiap Hari Sat-sat Indah Dia Bukan Cuma Sebagai Suami Dia Juga Guru Saya Banyak Ngupas Tentang Alkitab Dia Yang Ini Sama Anak Anak Dia Juga Jadi Megiver Saya Sama Anak Anak Dia Juga Jadi Supir Saya Saya Mau Kemana-mana Pasti Dia yang Answer Karena Karena Saya Tentang Jalan Dita Lebih Banyak Kurangnya Tapi Dita Bila Itu Kelebihan Dita Karena Banyak Kurangnya Dita Belajar Masak Dari Dia Dita Tau Misalnya Tau Kelapa Gading Dari Dia Gitu 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 Gak Gak Banyak Ini Pengetahuan Dita Gak Gak Terlalu Banyak Jadi Waktu Acara Melamar Acara Anaknya Dilamar Yang Pertama Pun Dita Tahunya Dari Dia Gitu Jadi Sebenernya Dita Juga Lagi Kangen Sama Dia Kemarin Dia Ulang Tahun Sebenernya Kalau Masih Ada Kalau Masih Hidup Gimana Ya Ya Banyak Itulah Justru Tuhan Baik Banget Kasih Teman Hidup Mungkin Yang Terakhir Ya Buat Dita Soalnya Udah Dua Kali Yang Terbaik Soalnya Bukan Yang Pertama Enggak Baik Dia Baik Tapi Ya Ini Yang Lebih Baik Gitu Itu Sik Pak Dita Setiap Hari Manis Gitu Thank you Dita Buat Sharingnya Dan Khusususnya Untuk Bapak Bapak Ya Kita Sebagai Suami Sebagai Bapak Kita Harus Mengasih Istri Kita Ya Karena Sering Karena Udah Terlalu Lama Itu Udah Kedua Apa Namanya Hubungan Suami Istri Itu Jadi Seperti Biasa Aja Udah Kayak Kayak Oh Apa Bukan Seperti Ya Dalam Keluarga Udah 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 Dianggap Biasa Gitu Udah Jadi Suatu Situasi Yang Yang Apa Rutin Nah Sebetulnya Yang Harus Kita Ciptakan Bapak Bagaimana Ya Walaupun Saya Masih Lebih Mudah Dari Pak Surya Pak Aryadi Ya Tetap Kita Lakukan Bagaimana Cinta Mula-mula Itu Selalu Berkobar Dalam Hati Kita Jadi Bagaimana Kita Kalau Orang Lagi Pacaran Gimana Orang Pacaran Itu Kan Pasti Kangen Kalau Gak Ketemu Istri Jadi Saya Yakin Percaya Bahwa Semua Kita Pernah Cinta Pertama Cinta Pertama Itu Kayaknya Waduh Kayaknya Kalau Gak Ketemu Pacar Kita Walaupun Hujan Pasti Diterjang Nah Itu Kuncinya Khususnya Bagi Bapak Bapak Cobalah Ciptakan Suasana Seperti Orang Pacaran Mungkin Gak Gampang Tapi Kita Harus Melakukan Itu Karena Itu Sebetulnya Salah Satu Yang Sebetulnya Hubungan Suami Istri Seperti Hubungan Dengan Tuhan Dengan Bapak Kita Di Surga Bagaimana Kalau Kita Gak Seperti Berdoa Kalau Kita Gak Ketemu Bapak Kita Seperti Istri Kita Waduh Kayaknya Ada Satu Yang Hilang Itu Itu Bapak Tuhan Yang Kunci Dalam Rumah Tangga Saya Itu Bisa Saya Merasakan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Bagaimana Hampir Setelah 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 Hari Saya Kalau Ketemu Istri Masih Ada Rasa Kayak Orang Pacaran Gimana Maaf Kata Ibu Bapak Mungkin Agak Ini Mungkin Gak Berkenan Waktu Masih Waktu Kita Suami Istri Kita Bicara Bukan Yang Tabu Sampai Kita Melakukan Hubungan Kita Berdoa Dulu Sampai Teman-teman Ketawa Lu Ngapain Berdoa Mana Ingat Tapi Itu Yang Saya Lakukan Bagaimana Kita Berdoa Karena Saya Merasa Itu Bahwa Hubungan Suami Istri Adalah Bagaimana Dalam Firman Tuhan Kalau Nggak Sal Di Amsal Itu Tuhan Hadir Tengah-tengah Kita Jadi Memang Masalah Khususnya Para Pria Jangan Kita Menyepelekan Masalah Misalkan Jangan Kita Berselingkuh Segala Macam Karena Itu Akan Membuat Tuhan Sakit Hati Dan Tempat Tidur Itu Tempat Yang Kudus Tempat Yang Kudus Dimana Hadir Tuhan Hadir Makanya Saya Bila Saya Teman-teman Suka Ketawa Saya Berdoa Iya Saya Berdoa Mengucap Silpur Tuhan Nah Itu Yang Kalau Kita Nggak Harus Contoh Seperti Saya Ini Bagaimana Kita Bisa Menjadi Terang Dan Bumat Tangga Bukan 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 Menasihati Menggurui Karena Pak Surya Sudah Ini Sudah Ketawa Jadi Coba Lakukan Jadi Pak Surya Kalau Tidak Bisa Memuji Bu Yuni Ya Cobalah Walaupun Dengan Memberikan Hadiah Itu Sudah Pujian Ya Puji Tuhan Ya Pak Riel Mungkin Pak Riel Memberikan Komentar Terhadap Pembicaraan Kita Silahkan Pak Riel Dan Saya Selalu Ingat Pak Sastra Ini Karena Sama Seperti Saya Selalu Kemana Mana Pak Sastra Sudah Bawa Plastik Untuk Bungkus Makanan Buat Ibu Yuni Saya Di BUMN Itu 38 Tahun Saya Selalu Bawa Istri Tidak Pernah Bagi Sendiri Tidak Sama Saya Mulai Kurang Karena Bungkus Kan Banyak Men Saya Protes Pak Deni Waktu Sama Istrinya Sama Istri Istri Sering Saya Protes Tapi Setelah Lama Lama Oh Ya Saya Ampere Tidak Pernah Pergi Sendiri Betul Jadi Kalau Kita Saya Keluar Kota Kalau Saya Terpaksa Saya Tidur Tidur Ketemu Dengan Istri Dan Selalu Saya Biasakan Dari Kemana Bawa Selalu Saya Pasti Bawa Mal Acara Saya Dulu Dinas Karena Istri Paling Senang Kalau Dibawain Sesuatu Walaupun Mungkin Bisa Beli Sendiri Tapi Istri Itu Paling Senang Dibawain Dibawain Apalah Saya Senang Dibawain Sesuatu Pokoknya Suami Apapun Istri Minta Apapun Istri Minta Belikan Apapun Istri Minta Kasih Jangan Dikasih Pokoknya Ampa Minta Dikasih Semampu Kita Semampu Kita Silahkan Pariel Beri komentar Pariel Buka Mic Jadi Ya Kira Firman Tuhan Ini Membawa Kita Untuk Mengenang Kemali Apa Yang Kita Sudah Lakukan Di Pada Waktu Lalu Jadi Ya Seperti Mendidik Anak Pengalaman Dengan Suami Istri Selama Berapa Tahun Seperti Waduh Saya Mau Kesaksian Ini Jadi Kesaksian Memang Kalau Saya Memang Banyak Kerikil Kerikil Tajam Maksudnya Banyak Masalah Yang Saya Hadapi Waktu Dalam Pernikahan Karena Begitulah Istri Saya Terus Terang Hatinya Keras Jadi Orangnya Keras Sehingga Susah Untuk Kita Mau Ingatkan Jadi Ngapain Jadi Kadang-kadang Istri Itu Saya Susah Mau Ditegur Atau Diberikan Advis Lah Begitu Jadi Memang Ada Orang Memang Yang Keras hati Sehingga Mereka Dianggap Mereka Itu Susah Menerima Masukan Nah Itulah Yang Saya Alami Dalam Rumah Tangga Tetapi Puji Tuhan Kami Mesti Bisa Berjalan Selama Ini Mesti Bersama Sama Kalau Mau Pikir Pendek Ya Memang Selama Ini Putus Tapi Saya Jadi Kalau Orang Saling Keras Hati Pemanya Dia Istri Keras Hati Selami Keras Hati Itu Yang Bahaya Jadi Saya Merendahkan Saja Jadi Tidak Saling Saling Menentang Atau Saling Mengandalkan Kekuatan Kita Jadi Kita Sama-sama Untuk Mengandalkan Tuhan Kita Kembali Ke Tuhan Tegar Tengkuk Tengkuk Sama Tuhan Jadi Memang Ada Orang-orang Yang Begitu Yang Tidak Semua Istri Itu Kita Lihat Syukur-syukur Kalau Kita Mungkin Pacaran Dia Baik-baik Sampai Dalam Perkawinan Atau Dalam Kehidupan Berkeluarga Sampai Sini Pasti Ada Yang Tegar Tengkuk Itu Yang Susah Menerima Susah Rok Kudus Rok Kudus Yang Menyelesaikan Nanti Iya Memang Rok Kudus Jadi Saya tetap berdoa Semoga Rok Kudus Menjamanya Kita Jadi Ya itulah Yang Permasalahan Yang Saya hadapi Di keluarga Tapi Ya Memang Kita Sebagai Imam Di dalam Keluarga Sebagai Bapak Harus Juga Kaling Memberi Ini Basukan Tentunya Apa yang Baik Dan Apa yang Tidak Baik Begitu Kira-kira Thank you Real Ya Ibu Diana Bisa Komentar Singkat Aja Silahkan Ibu Diana Dibuka Mic Amin Puji Tuhan Selamat Suri Menyerang Malam Keturan Saya sudah Sampai Masuk Kelapak Hiding Ini Sudah turun Dari Tol Terima kasih Waktunya Ini Belajar Dari Yang Senior Senior Tetapi Saya pun Yang To be Married Jadi Saya sudah Masuk 37 Tahun Pernikahan Dengan 7 Jujuh Sebenarnya Dipaksa Rok Kudus Jadi Dewasa Dalam Usia Muda Tentu Rumah Taga Kan Saling Mencocokkan Satu Dengan Yang Lain Jadi Saya tidak Pernah Mengadu Ke Papa Mama Atau Ke Siapapun Yang Saya Bawa Dalam Doa Satu Kali Saya Sharing Pulang Ke Jawa Ngadu Sama Mama Saya Mama Saya Bila Kalau Kamu Lagi Ada Masalah Sebenarnya Tidak Pernah Pahitua Tidak Pernah Karena Pahitua Saya Ambon Minahasa Wajah Rainbow Hatinya Bang Rinto Baik Sekali Terabat Saya Seperti Dhani Sangat Protre Dengan Orang Tua Saya Sangat Bangga Dengan Papa Mama Saya Seorang Guru Pendidik Papa Saya Guru Pensiun Masih Ambil S2 Mama Saya Bukan Guru Tapi Maha Guru Jadi Wajar Turunan Arab Itu Agak Keras Didikannya Papa Saya Ajar Kemanapun Kau Pergi Harus Tetap Cinta Rumah Harus Tetap Cinta Rumah Mama Istilahnya Cuman Sup Kacang Hijo Kepala Kambing Harus Duduk Di rumah Itu Menu Utama Sabtu Minggu Papa Mama Saya Kalau Orang Menado Berinepon Kambing Kaki Kambing Malum Masih Kebuli Itu Mama Saya Mahir Jadi Makan Nasi Tempe Sambal Harus Di rumah Pulang Sudasko Pulang Gereja Harus Di rumah Nah Yang kedua Mama Saya Ajar Untuk Tidak Saja Takut Tuhan Kalau Kalau Hanya Sekedar Takut Seperti Ada Polisi Ada Apa Ini Rambu Tidak Lampu Merah Kita Melanggar Tetapi Harus Punya Takut Dan Cinta Tuhan Kalau Kita Cinta Seperti Bro Tadi Bilang Bro Mande Bilang Duh Ketemu Maitu Suami Kepuluhan Tahun Ketemu Masih Dek Dekan Saya Dek Dekan Juga Kalau Nggak Diteransur Pak David Nah Saya Kepingin Lihat Suami Saya Marah Cemburu Tidak Pernah Sampai Saya Bila Nggak Sayang Aku Sampai Begitu Ah Ngapain Jadi Bodoh Saya Kayak Kamu Ikut Cemburu Ya Nggak Betul Begitu Nah Terus Yang Yang Kedua Saya Mau Sampaikan Bener Kalau Anak-anak Cinta Rumah Itu Nyaman Nah Contoh Seperti Apa Namanya Saya Dengan Suami Ngajar Anak Saya SMA Don Bosco Ploma Semua Jadi Kalau Turun Itu Suka Dijium Papanya Dia Tolak Kenapa Jangan Papa Nanti Satpam Lihat Sangkainya Aku Pasar Nama Om Om Begitu Nggak Lift Jangan Bibir Kenapa Itu Satpam Temen Lihat Seperti Temennya Kamu Siapa Setiap Ini Diantri Begini Bukan Itu Papaku Saya Ajar Supaya Kamu Tidak Cari Kenyamanan Di Luar Karena Kalau Masa Buber Nanti Cinta Cinta Mau Nggak Ngerti Ya Begitulah Ya Takutnya Nanti Apa Namanya Silo Dengan Ini Orang Punya Anak Anak Muda Yang Punya Bluffing Bluffing Rayuan Gombal Seperti Itu Jadi Cinta Dan Takut Tuhan Penting Yang Kedua Mama Saya Ajar Kenapa Saya Selalu Bangga Dengan Mama Saya Memang Saya Luar Biasa Mama Saya Seorang Turunan Timur Tekahan Jadi Dari Kota Kecil Saya Kediri Pergi Ke Surabaya Itu Saya Suka Diajak Dagang Seperti Itu Kalau Pasti Periaturannya Banyak Itu Kalem Tidak Pernah Marah Jadi Yang Kedua Tadi Saya Mau Bilang Surga Dalam Rumah Itu Kita Bisa Create Kita Bisa Cipta Kita Kita Create Sekalipun Cuma Maaf Liburan Cuma Belakang Rumah Gelar Tikar Rujakan Itu Papa Saya Romantis Sekali Kadang Dia Puter Lagu Yang Wiling Kalau Ingat Mama Saya Diambil Diajak Mama Saya Tidak Suka Tidak 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 Suka Jadi Dan Itu Saya Saya Alami Sekarang Jujur Saya Sampai Bingung Orang Ambon Orang Menado Itu Romantis Dan Sedikit Agak Suka Merayu Merayu Habis Enggak Enggak Sama Sekali Cool Tapi Baik Mama Saya Bila Gini Kalau Semua Sama Kamu Bosan Jadi Pasti Ada Yang Kurang Ada Yang Lebih Saling Melekapi Satu Dengan Yang Lain Saking Bangai Dengan Papa Saya Saya Mau Cari Suami Yang Karakternya Seperti Papa Saya Seperti Abah Saya Yang Kakung Saya Muslim Ini Oleh sebab Itu Kenapa Saya Sek Waktu itu Dengan Pak David Sekalipun Saya Dibohongin Tadinya Dia Tanggal Lainnya Ditulisnya 56 Setelah ketahuan 52 Nggak Terpaut Habis Sekarang Lebih Saya Dibohongin Berkali-kali Artinya Saking Dia Pengen Dapetin Saya Kenalnya Waktu Itu Di Pesawat Gara-gara Rambut Saya Keriting Dipikin Saya Nona Ambon Padahal Saya Dutunan Arab Jadi Dia Waktu Itu Yang Teritakan Suka Terbang Mas Tommy Waktu LNG Aceh Itu Cuma Diminta Bikin Esteh Panas Gara-gara Esteh Panas Itulah Saya Jinak Jadi Amat Ini Yang Ambon Manado Yang Ketiga Yang Ketiga Ini penting Sekali Keterbukaan Kalau Kita Ada Komunikasi Yang Sehat Semuanya Akan Aman Seringkali Perempuan Bener Bu Yuni Bilang Terlalu Banyak Mungkin Nyong Nyong Itu Suami Paling Sebel Jujur Saja Betul Nggak Ibu Ibu Semua Suami Laki-laki Itu Nggak Suka Didekte Oleh Sebab Itu Ya Pinter-pinternya Kita Menempatkan Diri Saya Jujur Terus Terus Terang Kadang-kadang Saya Yang Paling Manjain Suami Karena Saya Berpikir Beliau Ini Besar Di Opanya Terus Orangnya Cool Jadi Saya Yang Lebih Agresif Saya Setuju Tidak Pemali Tadi Tidak Tabu Kalau Beru Bilang Apapun Kita Harus Mulai Dengan Doa Sekalipun Kita Mungkin Dengan Suami Kita Mau Apa Namanya Ya Tarulah Bermisraan Mama Saya Selalu Bilang Kalau Mulai Dengan Doa Akan Jadi Keturunan Ilahi Dan Anak-anak Diberkati Dan Itu Saya Lakukan Sangat Alkitabia Sekali Sangat Alkitabia Puji Tuhan Sekalipun Saya Tidak Sekolah Manajemen Benar Saya Lakukan Saya Ikuti Saya Teradani Didikan Papa Mama Saya Saya Tidak Pernah Mimpi Memiliki Empat Perusahaan Sampai Detik Ini Karena Saya Biasanya Tidak Sekolah Manajemen Sekolah Bisnis Begitu Yang Kedua Kalau Saya Sampai Bisa Ambil Sekolah Teologi Di STT Anugrah Dan Sampai Jadi Gembala Yaitu Tadi Dipencek Dulu Sama Roh Kudus Tapi Saya Bersyukur Sampai Detik Ini Sekalipun Banyak Goncangan Dulu Dulu Belum Dalam Tuhan Kelimpahan Tidak Dekat Tuhan Suami Ke Hongkong Saya Ke Belanda Untuk Artis-artis Menadu Tapi Bersi Tuhan Batra Rumah Tangga Saya Tetap Sekalipun Dulu Juga Suka Dengar Kamu Ke Belanda Suami Kamu Disana Emang Blah 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 Gitu Tapi Saya Tetap Keep Trust And Respect Saya Tetap Pegang Untuk Percaya Dan Tujuh Cucu Insya Allah Kesananya Biar Tetap Langgang Kalaupun Kadang Mana-mana Saya Suka Dibilang Malu Kadang Kalau Diajakin Kedairah Atau Ketemu Siapa Saya Dibilang Rantang Pak David Ya Dibikir Bawaan Biar Gondek Gendut Supaya Saya Dibilang Bawaan Malu Kan Orang Lihat Sebelah Mata Si David Bawa Tentengan Seperti Itu Thank you Ibu Diana Buat sharingnya Jadi Khusus Ibu-ibu Jangan Disampaikan Saya hanya Mengutip Ibu Diana Jangan Segan-segan Untuk Memanjakan Suami Memanjakan Suami Jadi Ibu-ibu Ibu Ibu ini Cobalah Memanjakan Pak Sastra Memanjakan Pak Sastra Haleluya Khususus Tentang Febe 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 Bisa Mendengar Itu Sudah Belajar Banyak Dari Bapak Dan Ibu-ibu Yang Sudah Berkeluarga Dan Itu Saya Percaya Itu Akan Menjadi Hikmat Buat Kamu Dalam Berumah Tangga Yang Penting Satu Kunci Hormatilah Suamimu Kemudian Pokoknya Jangan Sudah Tidak Cocok Yang Penting Bagaimana Kita Menyesuaikan Karena Tidak Ada yang Cocok Diantara Kita Pun Juga Ada yang Cocok Karena Pasti Kita Berbeda Tapi Tuhan Yang Mengharmoni Membuat Itu Harmoni Jadi Ketidak Cocokan Menjadi Suatu Keharmonian Dalam Keluarga Oke Kita Masuk Dalam Doa Dan Kita Berdoa Buat Ibu Yuni Adeknya Ibu Ulan Tapi Sebelumnya Kita Dengarkan Pujian Ini Nanti Nanti Saya Minta Ibu Yuni Berdoa Buat Ibu Ulan Dan Sebelumnya Kita Dengarkan Pujian Ini Dulu Untuk Pengantar Kita Masuk Dalam Doa Yuni 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 Di dalam Hadiratmu Kami Beroleh Ketenangan Kelegaan Dan Kepastian Pengharapan Kami Tetap Bangkit Di Dalam Engkau Sebab Kami Tau Kau Tuhan Penyembuhku Kau Sembukan Sakitku Kau Berfirman Dan Sembukanku Kau Tuhan Penyembuhku Kau Tuhan Penyembuhku Pemulihku Kau Pulihkan Hidupku Kau Kau Berfirman Kau Pulihkan Kau Tuhan Penyembuhku Kau Tuhan Penyembuhku Kau Kami Perkatakan Dengan Iman Menyembuhku Kau Bahkan Di hadapanku Tuhan Memengerjakan Iman Dan Doa Kami Sedang Terjadi Apa yang kami Percayai Sedang Terjadi Kau Tuhan A Tuhan Buk Tuhan 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 Kami sembuh, kami hidup, kami bangkit, kami lebih kuat dari sebelumnya Sebab engkau ada di dalam kami bergerak dengan nyata Allah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku Kau berfirman dan sembuhkanku Kau Tuhan penyeluh Mariakan dua tangan tinggi, katakan dengan imam Kau lah Tuhan, kau pulihku Sudah pulih, sudah sembuh, sudah sehat Di dalam nama Yesus Tuhan Kau berfirman, kau pulihkanku Kau Tuhan, kemulih, kau Tuhan penyembuhku Kau lah Tuhan, menyembuhku Kau sembuhkan sakitku Kau berfirman dan sembuhkanku Kau Tuhan penyembuhku, kau Tuhan Kau lah Tuhan, kau pulihkanku 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 Dia lakukan mucikja Saatnya kerasannya Dia panggungkan umatnya Saatnya dasarnya Kesembuhan mulai dinyatakan oleh Tuhan Saatnya dasarnya Kebesaran Tuhan dinyatakan Mucikanku Dengan yakin, suara Atakan dengan imam Dengan yakin, suara Terima kuasa Tuhan Terima mucikja Tuhan Terima kesembuhan Dengan pada Tuhan Terima, suara Terima, suara Terima, 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 suara Oralah pasakara Oralah pasakara Oralah pasakara Kau adik di tempat ini Kau adik di rumah-rumah Yang sedang ibadah Kau adik pada setiap kami Tuhan Oh Tuhan Kuntus kami Dengan kekudusanku Penuhi kami Dengan kemuliaanmu Tuhan Murafi dengan pengurafanmu Tuhan Pengurafan yang mendatangkan pemulihan Pengurafan yang mendatangkan kemenangan Pengurafan yang mendatangkan kuasa Pengurafan yang mendatangkan kuncikja Pengurafan mendatangkan kasih karunia Pengurafan yang mendatangkan kesembuhan Oralah pasakara Oralah pasakara Oralah pasakara Kiralah pasakara Terima, suara Saya rasakan Tuhan Sedang bergerak Saya rasakan Tuhan Sedang berjama Saya rasakan Tuhan Sedang memberikan kekuatan Tuhan memberikan keberanian Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan memberikan sukacita ilaih Tuhan memberikan mucijak Tuhan memberikan petolongan Tuhan memberikan keselamatan Tuhan memberikan pengampunan Tuhan memberikan Oralah pasakara Oralah pasakara Untuk memberikan syukur dan terima kasih Atas keleberkat berkat-berkat Kasih karunia Yang memperlimpahkan kepada kami Semuanya Engkau Allah Yang dasar penuh Kemuliaan Ya Yesus Kurapi kami semua Berkati kami semua Yang ada di sum ini Tuhan Berikan kami sehat Sempurna Di dalam namamu Ya Yesus Karena Engkau Allah Yang baik Penuh kemuliaan Juga pada malam hari ini Tuhan Engkau sudah tahu Tuhan Ibu bulan Tuhan Dia terbaring sakit Tuhan Karena Kofi Tuhan Engkau jamah dia Tuhan Berikan dia Kesembuhan Yang daripada Segala puasa Setan Puasa gelapan Sakit penyakit Virus Kuman bakteri Usir keluar Di dalam nama Yesus Kristus Karena Kau Allah Yang baik Penuh kemuliaan Jamah Ibu bulan Ini Tuhan Berkati dia Tuhan Paru-parunya Sehat Normal Sempurna Tidak ada Flag apapun Juga Tuhan Juga pernafasannya Tuhan Agar dia Bernafas Dengan sempurna Ya Yesus Karena Engkau Allah Yang pemurah Dan pengasih Tuhan Engkau memberikan Udara ini Tuhan Dengan bebas Tuhan Tapi Engkau Tuhan Engkau juga Berkati Pernafasannya Agar dia Bisa menghurup Udara bebas Yang dari Engkau Tuhan Udara penuh Kemenangan Udara murni Yang dari Engkau Tuhan Berkati Ibu Bulan Ini Tuhan Seluruh organ-organ Tubuhnya Berkati dia Sehat Sempurna Jantungnya Sempurna Tuhan Dari ujung kepala Ujung kaki Sehat Normal Sempurna Segala sakit Penyakit Engkau Engkau Usir di dalam Nama Yesus Kristus Karena Engkau Allah Yang penuh Kemuliaan Berkati Ibu Bulan Ini Tuhan Seluruh Keluarganya Engkau Berkati Tuhan Tolak Segala sakit Penyakit Virus Corona Covid-19 Delta Apapun Varian Tuhan Engkau Usir di dalam nama Yesus Kristus karena engkau Allah penuh kemuliaan juga saudaranya Ibu Yuni ini juga engkau berkati Tuhan Ibu Yuni juga berkati, berikan dia sehat sempurna, sukacita di dalam namamu Tuhan, karena engkau Allah yang baik, penuh kemuliaan terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin amin, ya thank you Ibu Yuni Ibu Lydia, berdoa buat kita para pendoa semua ya, agar Tuhan melindungi kita semua ya, silahkan Ibu Lydia mari kita satu dalam doa, selam Bapak kami yang di syurga, kami kenal dalam nama Yesus Kristus, selamat kami yang hidup, Bapak kami mau berdoa ya Bapak, kepada teman-teman pendoa kami ya Bapak Pak Sastra, Bunda Yuni Pak Dhani Bunda Yeni Pak Haryadi, Putina Pak Surya Sis Gita Guru Febel Pak Riel dan Ibu Yuni kami mohon pertolonganmu ya Bapak belas kasihmu kepada kami semua Bapak yang berkumpul pada malam hari ini Bapak tim-tim pendoa ya Bapak Bapak, kami mohon belas kasihmu penyertaanmu, perlindunganmu pada kami setiap hari Bapak, kami mohon kesehatan yang sempurna engkau berikan kepada kami dan keluarga kami masing-masing Bapak biarlah Bapak kami hanya mengandalkan engkau ya Bapak hadiratmu turun kepada kami setiap keluarga masing-masing para tim doa ini Bapak biarlah kami tetap melekat kepadamu ya Bapak dan tetap intim kepadamu ya Bapak dan tetap bersandar hanya kepadamu ya Bapak tiada alam lain selain engkau ya Bapak juru selamat kami yang hidup Bapak kami mohon ya Bapak anak menantu cucu kami semuanya Bapak engkau berkati juga ya Bapak berkati apa yang kami kerjakan Bapak setiap hari Bapak berkati pelayanan kami Bapak agar semakin dasyat lagi Bapak kami bisa berdoa untuk kemuliaan namamu ya Bapak Bapak apa yang kami kerjakan ya Bapak semua para tim doa ini baik bisnisnya Bapak baik pelayanannya Bapak kami mohon kepadamu ya Bapak apa yang kami kerjakan ini semua berhasil dan beruntung ya Bapak pelayanan kami semakin lebih dasyat lagi Bapak kami bisa menyembuhkan teman-teman kami yang sakit ya Bapak karena engkau adalah ya Bapak Jeho Pajire yang selalu menyertai kami di setiap kehidupan kami ya Bapak terima kasih terima kasih Bapak kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Bapak doa kami ini kami alaskan dalam tangan anakmu yaitu juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Amin sebelum saya silakan kepada Pak Sastra nanti mungkin Pak Sastra bisa hari Senin itu Pak Surya ya nanti sharing firman ya nanti Pak Sastra kasih besok besok Sabtu besok Sabtu ya sekarang Jomot aduh 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 jangan sering makan Pak Bepong oke besok masih ada ya hari Sabtu sorry sorry besok Pak Surya ya ya firman tanya apa tuh nanti sedikit sebelum kayak ini ya Pak Surya besok baca itu di 1 Kurentus 13 ayat 1 sampai 6 aja ya 1 Kurentus 1 Kurentus 13 1 Kurentus ini gampang nih 1 Kurentus 13 ayat 1 sampai 6 ya sorry hari ini inilah inilah dasyatnya persekutuan 1 Kurentus 1 Kurentus Kurentus tentang Kaseh Kurentus 1 Kurentus 13 1 sampai 6 tentang Kaseh ya nanti Pak Surya nanti saya baca oke ya inilah dasyatnya ya persekutuan doa persekutuan doa kalau kita taat dan itu kita benar bagus itu akan terbuka yang namanya hidden testimony ini yang disebut hidden testimony hidden testimony itu ialah sesuatu perbuatan kita sesuatu perbuatan yang jarang kita mau sampaikan tetapi malam hari ini semua bongkar semua dibongkar semua dibongkar itu yang disebut hidden testimony nah kalau sesuatu yang tidak pernah kita sampaikan berani membongkar itu karya roh kudus nah itulah yang harus dikonsling yang harus dikonsling kalau tidak berani menyampaikan tetapi malam hari ini saya luar biasa ya gasyat sekali hidden testimony dibongkar malam hari ini luar biasa ya kedua saya ingin menyampaikan semua sudah pintar berkotbah tapi mungkin trek-trek berkotbah mungkin belum diketahui nah kotbah itu sekarang ada lima macam kotbah itu ada lima macam yang pertama namanya expository nah untuk diketahui expository itu mengeksegetis itu mengeksegetis pirman Tuhan yang dibaca itu satu trikup nah saya memberikan ini selalu expository karena dalam persekutan doa doa itu lebih cocok expository ya di exegesis jadi seperti ibu Tina itu kemarin bagus itu ada 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 hilang hilang mukanya waktu di love mana ada kelihatan gambarnya ibu ibu Tina waktu di love itu exegesis itulah namanya expository ibu ibu itu apa namanya tentang pokok pokok angur yang itu kan saya denger love love itu diomongin love itu saya ngintip siapa yang bagus saya tahu kalau kita kalau saya menilai menilai khutbahnya love itu gimana gitu khutbahnya love ibu ini bagus yang lain juga bagus tapi yang dapat juara-juara itu memang ibu Tina juara ibu 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 semuanya juara jadi khutbahnya itu namanya expository expository di bawah satu perkop boleh separuh tetapi usahakan lebih dari separuh baru exegesis itu dibongkar dijelaskan kalau ayatnya itu banyak dikumpulin supaya tidak terlalu lama misalnya ayatnya 20 20 itu jadi 4 jadi 4 yang 1 2 3 4 intinya 5 6 7 intinya apa nah itu exegesis oke yang kedua tetapi jangan berkotbah kakir jangan berkotbah expository nah KKR nanti orang gak bisa dengar gak ngerti apa yang ngomongin nah kedua ada namanya kotbah tekstual boleh dicatat biar ngerti dikit walaupun ini sekedar tekstual tekstual itu yang dibaca dulu tekstnya ayatnya boleh satu ayat boleh satu ayat nanti kesana kemari cari ayat pendukung itu namanya tekstual yang ketiga topikal kotbah topikal topikal itu temanya dulu setelah temanya baru cari ayat ayatnya boleh kesana kemari kalau nanti diundang KKR itu kotbahnya tekstual atau topikal itu kotbahnya terus yang keempat itu ada kotbah autobiografi autobiografi itu mengkotbahkan tentang orang-orang hebat tetapi orang-orang rohani yang dikotbahkan ya campur-campur ya itu misalnya kotbahkan siapa yang orang-orang rohani misalnya yang membangkitkan mati 23 orang misalnya dibangkitkan nah itu disebutkan nanti cari ayat yang kelima ini yang terbaru ada kotbah gado-gado gado-gado itu suka-suka itu yang banyak di puluh gospel yaitu kesaksian dulu dia dia kesaksian dulu setelah kesaksian sudah kesana kemari yang penting yang penting kesan karena di puluh gospel itu utamanya itu nah kemudian supaya kita semua nanti dikaruniai oleh roh kudus saya akan bacakan Yohanes 7 jadi kalau belum bisa berkotbah dengan baik minta sama roh kudus ini Yohanes 7 ayat yang ke 37 sampai 38 saya bacakan supaya mantap ini pendoa-pendoa itu penuh kuasa kotbah bagus kotbahnya juga sesuai dengan alkitab jangan ngacung-ngacung lagi kalau didengar orang sekolah-sekolah kan kotbahnya begini kan ministrinya Pak Sastrasa sama Pak Dene Sama Bu Yoni kan orang sekolahan nah jangan nanti kan saya kita bacakan Yohanes 7 ayat 37 air sumar hidup disini dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru barang siapa haus nah catat barang siapa haus balik baiklah ya datang kepadaku dan minum siapa yang haus berkotbah bagus siapa yang haus di jamah roh kudus siapa yang haus punya kuasa dari Tuhan datanglah kepadaku dan minum datang pada Yesus dan minum nah minum itu artinya coba sekarang kalau kita haus kita minum waduh puji Tuhan ayat yang ke-38 barang siapa percaya kepadaku seperti yang yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam artinya akan mengalir aliran-aliran air hidup kalau sudah mengalir air hidup disitu roh kudus berkarya luar biasa yang sakit tumpang tangan sembuh yang terbelung bebas wah pokoknya Tuhan berkarya disitu nah yang ke-39 yang terakhir yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan jadi kalau belum kita memperoleh karya mucisat atau memperli kuasa yang luar biasa berarti roh itu sudah ada artinya roh itu sudah ada artinya dia bilang belum datang roh itu belum berkarya dalam hidup kita karena kita Tuhan Yesus belum dimuliakan 100% kalau Yesus sudah dikaryakan dimuliakan 100% orang sakit cuman lepas kau gak usah macam-macam bebas kau ibu dia sembuh kupingnya sekarang sembuh dia ya jadi seorang dikatakan lepas lepas bebaskan dia bebas sembuh sembuh dia terima kasih Tuhan yang enak ini engkau berkarya dengan penuh kuasa engkau membuka tabir-tabir dan mereka bersaksi untuk memberikan kelegaan atau menjadi remah dalam kehidupan istri yang hadir pada sore malam hari ini karena itulah karyamu yang disebutkan hidan testimoni artinya kesaksian-kesaksian yang sulit disampaikan atau kesaksian-kesaksian yang sangat pribadi pada sore hari ini banyak dibongkar oleh roh kudus itu semua karyamu terima kasih Bapak terima kasih Tuhan kami ucap syukur para pendoa-pendoa yang sore hari ini berdoa engkau kaki terus engkau beri puasa diadatara yang setiap anak-anak mau berikan puasa untuk mendapatkan orang sakit sembuh yang memerlukan pertolonganmu engkau berkarya dalam hidup mereka secara khusus kami doa untuk bulan yang saat ini ada di COVID kami doa untuk segera disembuhkan jantung sempurna paru sempurna paru sempurna dalam nama Yesus mulai hari ini bulan akan disembuhkan dalam nama Bapak anak dan Rauh Kudus dalam nama Tuhan Yesus COVID sudahnya COVID tidak punya kuasa lagi dalam kehidupannya seluruh tubuh kondisi tubuhnya sempurna kan diatlah dibebaskan sudah ditembus oleh darah Kristus artinya mereka atau ibu ular diciptakan segamar seperti Allah dia tidak saksikan tidak menderita COVID tidak akan sanggup untuk menjamaahkan sudah ada sekarang itu sebuah kemenangan mulai hari ini detik hari ini COVID itu akan segera hancur dalam nama Yesus darah Kristus sudah menyembuhkan darah Kristus sudah menyembuhkan ulan dan obat-obat yang dipergunakan tetapi lebih dasyat adalah kuasa darah Kristus haleluya terima kasih Bapak saudara kami ingatkan tempat ini kami selalu beri kami kekuatan kesyat yang sempurna keluarga kami anak-anak kami cucu kami dan semuanya engkau berikan sempurna kemanapun pergi engkau lindungi engkau perintah untuk mengawal kami sehingga kami sempurna dan tidak ada marah bahaya rumah kami juga dilindungi kami tolak perampok pencuri kami tolak juga seluruh apapun yang kami miliki akan menjadi kekal milik kami dalam nama Yesus kami doang syukur haleluya atas berkat terutama kesehatan yang akan terima pada sore hari ini haleluya amin